Intro Anak-anak bungut yang merusak panggung, ini dia Ilham! Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Usmar Ismail Boleh pilih atau tepuk tangannya Kenalin nama gua Ilham Gua masih anak bungut Ya gua dibeli di rumah sakit dengan harga 2 juta Setara UMR Kudus kayaknya Ya karena gua anak bungut Gua tuh gak tau gua ini suku apa Gue tuh selalu ngaku ke temen-temen gue tuh Kalo gue ini suku Jawa Karena orang tua angkat gue nih orang Jawa Tapi temen-temen gue sering gak percaya Mereka bilang Muka lu gak ada Jawa-Jawanya deh Ham Maksud gue muka Jawa tuh gimana Iya dan gue tuh dididik sama orang tua yang penuh kekerasan Irfan dari audisi ngebahas dia dipukulin sama orang tuanya Irfan Harusnya lu bersyukur Van Karena yang mukulin lu tuh orang tua kandung Iya gue dipukulin sama orang tua angkat gak sedarah Jatuhnya kan gue kayak dipukulin keluarga setempat Udah kayak maling ayam gue Iya dan orang tuanya Irfan nih Basicnya karate Kalo mukul tuh ada tekniknya Orang tua gue juga ada Nama tekniknya tuh ngungkit Rugi gue 2 juta Investasi bodong Tapi gue bersyukur gitu karena gue dibelinya cash gak nyicil ya Iya takutnya kalo nyicil Orang tua gue kesel gue bisa dioper kredit Kalo gak lunas ditarik Harapan gue adalah bisa ketemu sama orang tua kandung gue Tapi gue takut Takut ketemu orang tua yang miskin Hidup gue udah susah masa harus tampung dua orang lagi Dan harapan gue adalah gue pengen punya orang tua yang kaya dan penyayang Kayak Bang Radit Iya Bang Radit aja sama kucing aja penyayang Apalagi sama anak Bang Radit Gue siap kok jadi anak kucing Meong Kucing yang gemes Meong Sekian nama gue Ilham terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama gue Ilham Gue anak pungut Minggu kemarin penampilan gue dikomentarin sama Bang Radit Kata Bang Radit Sebenernya lu masih resah gak sih sama materi anak pungut lu Dit dit Gara-gara lu ini gue harus buktiin Semaleman gue dengerin lagu Meligus lo bunda Masih nangis gue Nonton vlog keluarga Halilintar Masih nangis gue Sambil ngomong asyap Dan lu nanya gue resah apa enggak Jelas resah gue 25 tahun gue gak ketemu orang tua gue Gue resah Bang Coba deh Alea lu tinggal 25 tahun Dia sedih gak Resah gak Lu balik-balik ketemu Alea Udah segemuk gue Lu sedih gak Kaget gak Alea jadi anak komunitas MC Open Mic Temenan sama Moa Kacau udah hidupnya Ya dan karena gue gak punya orang tua Gue juga insecure gitu Ya gak ada yang merhatiin sama kesehatan gue Gue insecure sama berat badan gue Berat badan gue 170 Udah kayak harga kaos distro Berdiri lama aja gue udah ngap Nah udah ngap kan Ya dan gara-gara gue gemuk Gue susah dapet pacar Susah Gue 25 tahun jomblo Terakhir kali putus gue Sama Ari-Ari Cik Abdel Dan gara-gara gue gemuknya Gue sering banget dikatain Orang gendut tukang makan Orang gendut tukang makan Asal kalian tau ya Gak semua orang gendut tukang makan Ada juga yang tukang ketoprak Tukang kasih goreng Tukang fitnah Lagian kenapa gitu Lu ngurusin hidup gue Gue gak nyusahin lu Kecuali kalo gue meninggal Udah pasti gue nyusahin banyak orang kan Gue anak kos Siapa yang mau ngeluarin gue Lu bang Lu ngangkat Gak lo aja masih topang paha lu Terus yang ngeluarin gue dari kos ke ambulan Butuh berapa banyak orang Ngangkat gue sama jatohnya ngangkut Dan gue takut meninggal gitu Karena sekarang harga-harga makam tuh mahal Ya udah pasti makam gue ukurannya beda dari orang lain Ya gue gak tau ada makam ukuran big size apa enggak Big size Ketawa sendiri lu Dan yang paling ribet adalah proses penghuburan gue Udah pasti orang yang jaga bawah gak ada yang mau nampanin kan Kayak udah-udah lu aja Udah ada aja Dilempar mati 4 orang Oke nama gue ilham Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama gue ilham Gue anak pungut Tapi kayaknya sebentar lagi gue akan punya ibu baru Karena minggu kemarin Selin ngomong Mau ngangkat gue jadi anaknya Iya kan ma Bukan hal yang mustahil gitu Buktinya wanita secantik Selin Mau tuh sama The The Meat Gue cari tau tentang keluarganya Mama Selin Ternyata anak-anaknya Mama Selin Kalo ngomong pake bahasa Inggris Disitu gue belajar Setiap di karantina gue deketin tuh Chris Setiap ketemu Chris Hey man What are you doing? Oh my god Itu cara gue biar bonding sama keluarga Mama Selin Persetan sama materi Gue mau punya ibu baru Buat apa juara tapi sebatang kara Sukses gue si Asibe Si Asiha Si Asiha Si Gue mau gitu diangkat anak Tapi dengan syarat Gue harus dikekang Karena selama hidup gue udah terlalu bebas Pergaulan gue bebas Nongkrong diajak bebas Dengerin lagu bebas Lepas Gue nikmati semua Ayo semuanya Ya gue pengen gitu kayak anak-anak lainnya Kalo pulang kemaleman Dikunciin Dipukulin Ditendang Dioper Di salto Go Terima kasih Tuhan Simpel-simpel aja bro Mati ini bro Gue udah siap banget gitu jadi orang kaya Siap gue pake sendal dalam rumah Teriak bibi dari lantai tiga Bibi Bawakan saya anggur Siap banget gue Gue riset tentang mama Selin Ternyata rumahnya bagus banget Di dalam rumahnya ada lip Tau aja gue males naik tangga Emang bener ya Virasat ibu gak pernah bohong Dan bahagianya gue Kalo misalnya punya ibu cantik Selin Udah cantik Kaya Muda Oh gini ya rasa jadi Materi menyindir namanya itu Udah siap gue Gue udah siap ngomong bahasa Inggris Siap naik klip Tapi satu yang belum gue siap Manggil Marcel Papa Marcel ini temen komunitas gue Temen komunitas gue Iya Kalo terjadi hal itu Mama Selin jangan heran gitu Setiap hari Marcel kerjanya kombut mulu sama gue Iya kita satu komunitas Hah apa ini tadi tadi Tapi kalo gue Selin sama Marcel jadi keluarga Kira-kira ginilah gambarannya Yalah walaupun dilihat-lihat Gue sama Marcel jatuhnya kayak tumbal pesugihan ya Sekian nama gue yang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama gue Ilham Gue anak pungut Anak pungut disuruh bahas tentang cinta Ini sama aja ngasih tema film kebudi Iya gue suruh ngomongin cinta Gue aja dibuang sama orang tua gue Gak pake cinta Gue yakin nih ya Mungut gue juga belum tentu karena cinta Bisa jadi karena kasian Kalo gak karena respect Respect Enam hari belum digendong Lihat namanya Respect Ilham Masih bayi udah mandiri Iya pas gue dikasih tema cinta tuh Gue bingung mau bahas apa tentang cinta Cinta keluarga gak punya Cinta pasangan boro-boro Cinta diri sendiri Gue aja gak mau sama gue Siapa tau mau dia nih Iya dan Bukti gue cinta Tapi kayaknya ada satu hal yang gue cinta di dunia ini Yaitu komedi Hidup gue udah komedi Anak pungut ditambah obesitas Double punchline itu Iya dan bukti gue cinta sama komedi adalah Pertama kali gue belajar stand up langsung ke pakarnya Komedian inisial R Siapa lagi kalo bukan Bang Ramon Papana Eh Radit udah QR aja lu Gak semua tentang lu Bang Radit Film lu aja kalah laku sama ko Ernest Lu tuh menangnya cuman satu Menang duluan stand up Lu paling kalo audisi diikat sama Regen Saking cintanya sama komedi Gue kerja di ketawa komedi club Tempatnya Mo Sidik Tempat komedi Gue baru dua kerja Eh apa sih Gue baru kerja dua minggu Eh pandemi dua tahun Maksudnya tempatnya aja dong komedi Rejekinya jangan Iya selain kerja Gue tinggal di ketawa Di saat komik-komik bingung cari panggung Gue tidur di panggung Kayaknya gue satu-satunya komik yang jam tidur dan jam terbang Sama Kocak banget gue dah Ya dan gue udah nganggep panggung tuh sebagai tempat tidur gue Kalo bisa abis stepping suci gue tidur di panggung nih Bang boleh gak sih gue tidur di panggung Soalnya di ketawa kecil Selonjoran dikit kenapa nonton Lagian pun nonton malem-malem belum pulang Mana sih kru Bang gue boleh tidur sini gak sih bang Masa budi doang yang boleh merem di atas panggung Iya gue kerja di ketawa komediku bareng temen-temen gue Rais, Oza Gue iri liat perkembangan stand up mereka Mereka kalo stand up ada title-nya Rais, Suci Oza, M.L.I. Gue, Ilham, Setiadi Setiadi bukan title loh itu Bukan kompetisi juga Ya gue iri karena mereka punya title Gue mutusin apa ya biar gue punya title Gue mikir kayaknya gue harus naik haji dah Biar di present enak Rais, Suci Oza, M.L.I. Haji, Ilham Sekian nama gue, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temanya pendidikan Pas banget ada Kang Mo Sidik Yang belum tau Kang Mo Sidik ini bos gue di ketawa komedi klub Bos sekaligus guru gue Dia ngajarin gue tentang teknik stand up Tepuk tangan gue Kang Mo Alhamdulillah Berkat didikan Kang Mo Akhirnya gue bisa sebesar dia Mantap sahabat serangan jantung Ya berkat gue kerja di ketawa komedi Gue banyak dapet ilmu gitu disitu Gue liat komik-komik senior Dapet gue ilmu Dan Kang Mo nih orangnya gak pelit sama ilmu teman-teman Kalau makanan iya Iya dan sebelum kita mendapat pendidikan di sekolah Kita dapet pendidikan dulu di rumah Masalahnya gue di rumah jarang diajarin Seringnya dihajar Ya gue kalau makan pake tangan kiri Kalau makan pake tangan kanan Gue dikasih tahunya pake kekerasan Karena keseringan begitu Akhirnya gue baru paham sesuatu Kalau dikerasin Makanya kalau di sekolah Gue susah ngikutin pelajaran Misalnya guru tanya Ilham Tiga tambah tiga berapa Coba pake jarinya Tiga tambah tiga berapa Lima pak Kok lima sih Ilham Sini 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 Enam pak Enam pak Nah pinter tuh Pinter kan Kayaknya kalau guru gue Chris John Kayaknya lebih pinter dah gue Gak apa-apa gue naik kelas dalam keadaan KO Yang penting gue tetap oke Ya gitu doang lagi Dan kita waktu SD tuh Kita sering ngintip rapot temen-temen kita kan Buat ceng-cengan nama orang tua Bener kan Waktu itu gue juga sering Dapet ceng-cengan gitu Nama orang tua gue Dulu gue diceng-cengin nangis Dasar wahyu Wahyu Ilham anaknya wahyu Bener kan Ilham anaknya wahyu Gue nangis dulu Tapi pas SMA lebih nangis Pas gue tau ternyata gue anak pungut Ngapain gue nangis dulu ya Nyesel gitu Kalo tau dulu gue diceng-cengin Gue ikut ngecengin balik Kalo perlu gue sebar aibnya Dasar anaknya wahyu Eh kalo ngecengin jangan sembarangan Gue ngecengin jangan sembarangan Kalo perlu aibnya Wahyu pemabuk Wahyu tukang judi Stick wahyu Medium rare relaxing Tapi gue sekarang lagi deket gitu Dengan cewek yang pendidikannya tinggi Iya dia kuliah di lantai 13 Iya dia S2 gitu Sedangkan pendidikan gue rendah Di basement 3 Rendah Iya gue lulusan cuma SMA gitu Gue pede deketin dia Karena Dia tuh responnya baik ke gue Karena responnya baik Gue udah berharap lebih ke dia Gue udah ngebayang ke rumahnya dia Ketemu sama orang tuanya Kenalin pak Nama saya Ilham Tujuan saya kesini Ingin serius sama anak bapak Serius kamu deketin anak saya Pendidikan kamu apa? SMA Apa? SMA SMA Nah pinter kan Itu ketakutan gue Kalau ditanyain pendidikan Dan gue udah nyambung gitu Ngobrol sama dia Gue udah nyaman sama dia Karena obrolan kita nyambung Soalnya Zodiac kita tuh sama Dia Taurus Gue Bison Afrika Iya Tapi gue mulai panik Ketika dia ngebahas tentang pendidikan Karena dia sekarang lagi teksis S2 Dia nanya judul ke gue Ham menurut kamu gimana judul aku Pengaruh motivasi terhadap semangat kerja Satpam di PT Indosutosa Bagus sih Gimana? Kamu ada masukan gak? Karena gue sebagai gebetan Gue kasih dong opini-opini gue Kayaknya Satpamnya diganti security deh Tapi aku boleh tanya lagi gak? Sebelum lebih jauh Tesis itu apa ya? Sekian sama gue Ilham Terima kasih Terima kasih